Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue mau bahas joran keluaran terbaru dari Daido Joran Like Popping Ini adalah Daido Zeus Oke, ini yang P1-3 Ada juga P2-4, tapi gue request kemudian P1-3 Sebenernya joran ini dari tanggal 1 dikirim bro Dari tanggal 1 ya minimal tanggal 2 atau paling teranggal 3 lah Nyampe ke rumah gue Ini tanggal 7 Ah, gila gue harusnya kemarin-kemarin sih ini di upload Cuman gue tuh nanyain barangnya enggak sampai-sampai bro Dan akhirnya tanggal 7 itu kita ambil kantornya Udah ada sih Yaudah lah bro, kita langsung bahas aja inilah Daido Zeus Ya, bukan kakek Zeus ya, ini Daido Zeus Ya, Like Popping Keluaran terbaru dari Daido Enggak usah lama-lama kita langsung unboxing aja Dan kalau misalnya lo berminat Lo nanti tinggal cek aja di kolom deskripsi Pastinya gue dapet dari Daido Fishing Team Tapi gue gak tau di marketplace-nya Daido udah rilis apa belum Ya, nanti kalian cek aja ke marketplace-nya Daido bro Oke, impresi pertama Ini cukup keren Ya, cukup keren Daido Zeus ini Untuk panjang batnya cukup panjang juga Mungkin sekitar 60 cm-nya Nanti kita ukur aja Untuk real seat udah pake Fuji Keren Bentuknya seperti ini Cukup mewah pake X-Wrapping juga Kok dipegang ini kerasa Nanti kita zoom biar lebih enak bro Oke Untuk blank Dia pake Carbon Hollow Iya Carbon Hollow Lebih Untuk casting Atau untuk lempar-lempar itu Enak pake Carbon Hollow Lebih enak gitu Karena Lifting power-nya lebih enak Lebih kuat, sorry Terus Untuk Bawot juga Kalau hollow Lebih ringan Ini keren sih Ini keren Zeus, ini keren Ini warnanya kebiru-biruan Special design for light popping fishing Udah pake Fuji Fuji-nya K-series dengan ring alcon Wow Keren sekali Daido Warnanya biru Biru sama gold Tapi ke depan ini warna Warna hitam sih Oke lah bro Kita zoom dulu Biar lu bisa lebih jelas Nonton ya Yuk Nah Untuk bat paling bawah Dia ngeround seperti ini Di paling dasar ada logo Daido Iya Detail kecil diperhatikan Untuk ring Di sini ada tulisan Daido Fishing Team Ya Daido Fishing Team Di bagian ring Ini Eva Terus ada aksesoris carbon Seperti ini Japan Style Ada logo Daido Dengan blanknya Dipake X-Wrapping Seperti ini Untuk handle Ada Eva Ada ring juga Disini udah pake lock Keren Ada locknya bro Untuk real sheet Dia dari Fuji Ini sekitar ukuran 17 atau 18 DPS Seperti ini Fuji Reset dari Fuji Handle depannya Dari Eva Seperti ini Oke Ini dia joinnya Batnya keren sih Ada locknya juga Oke Batnya seperti ini Untuk blank Blanknya pake carbon hollow Bisa kelihatan gak ketebalan ini Carbon hollow Ditutup lagi sama busa Sebenarnya Tapi carbon hollow bro Oke Ini Zeus Light popping Warna biru Ada X-Wrapping Keren bro Oke Disini ada P1-3 Dan spesifikasi Nanti kita bahas Disini ada tulisan Special design for Popping fishing Warna biru juga Nah untuk ringnya Dia pake Fuji Fuji K-series Untuk framenya Dan ringnya Pake Alcon Iya keren Alconite ring Disini masih warna biru Ada tulisan Apa nih Popping Edict Ya Disini ada tulisan Popping edict Atau Eh canduhan Popping itu Ada bendera Indonesia juga Keren Oke K-series Fuji Alconite Ini full Fuji nya Full Di sini Mancing Senang Kantong Tenang Oke Udah logo Daido Mana sih Kelihatan Nah Mancing Enjoy Barang Daido Mantul Ya Ringnya Fuji K-series Dengan ring Alconite Oke Ini full Fuji semua Oke Ini topnya Oke Berikutnya Penampakan Dari jarak Dekat Daido Zeus PE 1-3 Kalau gak salah Ada 2 pilihan Yang PE 1-3 Dan 2-4 Kita coba Ukur dulu Untuk Panjang Batnya Ini Batnya Cukup Panjang Bro Batnya Di Ternyata Lebih Dari 60 cm Ini Di 64 cm Dan Dari Ujung Bat Sampai Ke Real Seat Yaitu 47 cm Cukup Panjang Batnya 64 cm Bro Terus Untuk Diameter Blank Untuk Diameter Blank Pangkal Ya Di 10,7 Milli Oke 10,7 Milli Cukup Besar Ya Namanya juga Joran Light Popping Holocarbon Dan Untuk Topnya Disini Di 2,5 Milli Ya Wajar Ini adalah Joran Light Popping Timbang Berat Untuk Berat Di 199 Gram Ini Kalau Tanpa Lebel Lebelnya Banyak Soalnya 194 Gram Ya Ini Lebelnya Ada Tiga Gede Gede Lagi Ya 194 Gram Tanpa Lebel Sekarang Untuk Spesifikasinya Untuk Spek Disini Dedo Zeus Light Popping Bukan Zeus Yang Gak Datang Ini Itu mah Kakek Zeus Ini Dedo Zeus Dedo Zeus Light Popping P1 Sampai 3 Disini Untuk Panjangnya 7 Feet 3 Inch Atau Sekitar 213 Centi Atau 220 Ya Pokoknya Sekitar Segituan Dua Seksion Butt Joint Butt Joint Biasanya Kalau Joran Popping Itu Butt Joint Ada Juga Yang One Piece Yang Tanpa Sambungan Panjangnya 220 Dua Seksion Untuk Lurnya Maksimal 60 Gram Maksimal Popper 60 Gram Power Maksimalnya 10 Kilogram Untuk Ringgad Kita coba Hitung Ringgad 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ringgad Full Fujika Series Dengan Ringnya Alcon Nitring Kita coba Bending Bendingnya Tanpa Butt Oke Bending Standar Sini Untuk Power Power Medium Medium Heavy Kalau menurut gue Medium Heavy Taper Taper Fast Taper Medium Fast Taper Medium Fast Taper PE 1-3 Ya Ada Dua Pilihan Juga Ada Yang PE 2-4 Itu Pilihan Kalian Nah Untuk Harga Harganya Dibanderol Dengan Harga 500-600 600.000 Kira Murah Bro 500-600 Ribu Ya Pokoknya Sekitar Segituan Range Harga 500-600 Atau Nggak 600 Lebih Mungkin Walaupun 600 Lebih Ini Termasuk Murah Ya Kita Bisa Lihat Dari Blank Sudah Pakai Extra Repi Walaupun Extra Repinya Nya Sini Doang Terus Ringnya Udah Pakai Fuji K-series Dengan Ring Alconite Ring Fuji Realsit Fuji Desainnya Juga Bagus Untuk Bat Pake Striping Juga Keren Udah Pakai Lock Harganya Cuman 500-600 Ribu Murah Ini Murah Light Popping Dari Daido Pantes Banyak Yang Request Bang Daido Zeus Bang Daido Zeus Bang Nah Harusnya Dari kemarin Kemarin Gue bahas Joran Telat Datang Oke Sebenarnya Paling Segitu Aja Kalau Misalnya Lo berminat Sama Joran Ini Lo Nanti Tinggal Cek Aja Di Kolom Deskripsi Pastinya Gue Dapat Dari Daido Fishing Team Oh Iya Real Yang Cocok Mungkin Di Sekitar 6.000 5.000 Sampai 6.000 Ini Bisa Kalau 8.000 Kalau Menurut Gue Ukuran 8.000 Ini Kegedean Cocoknya Di 6.000 Atau Di 5.000 5.000 Bisa Sebetulnya Kecilan Antara 5.000 Sampai 6.000 Aja Ini Bisa 8.000 Mungkin Kegedean Kalau 8.000 Pakai Yang 2.000 Sampai 4.000 Jadi 1.000 Sampai 3.000 5.000 Sampai 6.000 Cukup Paling segitu Dari Gue Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Misalnya Lo Caya Referensi Dari Joran Real Atau Umpan Lo Bisa Cek Video Gue Sebelumnya Jangan Lupa Tukung Channel Gue Terus Dan Sampai Kita Di Video Berikutnya Terima Kasih